Harus menyediakan satu tumbal Kalau ingin bisa melihat Anupi Gak apa-apa, Mbak Saya mau Saya siap Dan saya pasti akan menyediakan tumbalnya Bagus, bagus, bagus Saya akan mengambil tumbalnya malam ini Dan kamu akan baru bisa melihat Anupi Kalau tumbalnya sudah kamu beres ya Sampai jumpa 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 udah habis perhiasan ibu udah gak ada sisa masa gue harus kerja manis banget pelan-pelan dong lu turun 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 lu aduh slow Dika inget gua Johnny kawan SD lu eh Johnny iya temen SD lo yang sering ngutang gue kok mobil lo bagus oh lo sekarang jadi supirnya orang kaya ya supir ini mobil gue men gue orang kaya sekarang amal rich bener lo pasti lo bohongin gue deh parah aja nih ya lo minjem duit gue buat makan sekarang mobil lo bagus banget ini bisnis kelas atas gue kasih tau malu sekalinya lu gabung di bisnis ini lu gak akan bisa keluar kecuali satu mati gue ikut begini ya karena bersugihah bersugihah daripada lo kepo nih nih lo hubungi orang ini namanya mbak gondro ya lu pun paling sakti di kampung dua ya dengerin gua bisa kaya kayak gini karena gua mengabdi sama dia udah berlaki ya brother iya besok ida bakalan dapat bayaran dari hasil luci baju di keluarga bu Endang uangnya bisa untuk ngebus obat ibu gak usah ibu gak apa-apa kok uang untuk makan kita kan sudah habis nih ada cincin kamu jual ya ya Allah bu ini kan cincin dari ayah ini warisan dari ayah satu-satunya untuk ibu enggak-enggak ibu tenang aja kita masih bisa bertahan kok ya ya bu ya simpen aja siapa wah ternyata lo berdua nih ibu gua punya simpenan gak bilang-bilang pinter lo ya mas jangan mas balikin mas itu warisan dari ayah satu-satunya untuk ibu mas udah dijual semuanya tapi jangan yang satu itu mas tolong mas loh kenapa abu udah dijual heh ini kalau dijual laku lima juta itu artinya kita bisa makan enget tanpa ngapa-ngapain dalam waktu satu bulan mas harusnya ada nafkah mau bang jangan 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 ibu mohon ibu ikhlas sudah itu untuk kamu enggak ibu ciasat bu jangan 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 nah itu dong kalau lo berdua pada pinter semuanya bisa terkendali ya gue cabut dulu tante rati tante kok udah ribu ngomong aja kayak lagi banyak pikiran gitu mba mba masih mikirin ida sama bu romlah ya iya mayang mba makin hari saya itu makin sering denger cerita kdrt yang dialami sama warga kampung kucit contohnya kayak tadi pagi saya ngeliat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi sama ida dan murom lah saya jadi gak tenang dah dan berharap bisa bantu mereka tapi agak susah mba kalau kita harus menolong orang yang ada di lingkaran kdrt karena sebagian orang itu malu untuk mengakui dan sebagian lagi mereka takut karena mereka dalam ancaman ya seandainya aja ya kita punya wadah yang bisa melindungi perempuan-perempuan di kampung ini kalau ada kejadian seperti itu sebenarnya Tante kita ini bisa bikin komunitas perlindungan perempuan berskala kecil nah khususnya untuk kampung kucit aja jadi kalau wanita-wanita khususnya ketika mereka punya masalah atau ingin bercerita masalah mereka itu bisa dicerita sama kita seperti itu Tante ide bagus Kak Ros wala setuju dan kita juga bisa bantu kalau Tante Rati mau cara mulainya gimana ya kok gondrong mba ini saya yang tadi telpon mba jangan gue ditipu nih sama si joli suara apaan tuh suara apaan tuh kok di makam ada suaraan dong kuda makersul kesulitan apa yang kau mau apannyam.ma asal saya sepuk kaya ada kesulitan yang paling mahal yang bisa kamu pakai ...yaitu... ...Pesunggian Andong Focong. Saya akan memberikan kamu mantap. Siapapun yang melihat mata kamu... ...akan tewas seperti dia. Dan bahkan harta pedang miliknya... ...akan menjadi beli kamu. Tapi... ...Pesunggian ini... ...punya syarat yang cukup berat. Yaitu kamu... ...harus menyediakan satu tumbang... ...kalau ingin bisa melihat Andong Focong. Tidak apa-apa, Mbah. Saya mau. Saya siap. Dan saya pasti akan menyediakan tumbalnya. Hahahaha. Bagus. 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 Saya akan mengambil tumbalnya malam ini. Dan kamu akan baru bisa melihat Andong ini. Kalau... ...tumbalnya sudah kamu bereskan. ...Mah. 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 Kamu harus bicara. ...Biar hukum yang bertindak. Enggak Mbak. Ibu meninggal. Semalam karena serangan jantung tiba-tiba. Karena Ibu ada penyakit jantung. Mau tidak. Kamu yakin. Ini bukan karena perbuatannya Dika. Yakah apa-apa. Cerita saja sama kami. Enggak Bok. Semalam... Saat Mas Dika pulang, tidur, saya mesti sempat ngobrol sama ibu. Kami ada rencana membuat suatu perkumpulan atau wadah untuk komunitas perlindungan wanita. Ya, kalau kamu ada butuhan-butuhan, langsung aja datang sama kami. Langsung membunuh kami, cerita sama kami semuanya. Aduh Allah, tolak Mirya ini ke pemakaman. Kau mau kemana? Assalamualaikum. Eh, walaikumsalam. Maaf, aku memang gitu. Kalau kata kamu itu, pikiran aku tuh suka lupa semuanya. Soalnya, pikiran aku itu cuma kamu. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!